Kenapa sih kita gak kasih peluang orang lain gitu kan? Kita juga berhak untuk bahagia Mungkin gak dibahagiain sama yang masa lalu Mungkin yang sekarang bisa buat kita bahagia Jadinya sekarang lagi mencoba diri untuk membuka hati Buat siapa gitu? Untuk siapa dan apanya itu Kenapa sih gak pernah mau jujur gitu Gak pernah mau terbuka gitu Iya B nya anaknya kayak sulit banget Bercuka sama orang Tapi kalo udah kagum kayak gitu tuh Harus dapet Gimana pincaranya gitu ya Iya gitu Gimana? selamat menikmati 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 itu jadi make inget masnya kan selawat ini tuh jadinya pengen tekstur selawat ini bisa enggak selawat ya selawat apa selawat nabi itu loh kelahiran nabi nah ya kebetulan juga apa ya kalau misalnya make suka jadinya make ngikut-ngikut dikit kera darah bisa gitu sih ya soalnya kayak lagunya tuh apa ya seru sedih gitu sih ya mungkin dikatakan selawat ya selawat itu kayak lirik lagu tapi bahasa Indonesia gitu kan itu juga kebetulan ada kakak saya dari Malaysia juga dia cekap ingin dinyanyiin lagu itu gitu kan selawat itu gitu kan selawat keheran nabi itu ya sekalian lah saya juga persembahkan buat dia kakak saya di Malaysia kakak saya itu kan namanya Pak Timah Binti Mat kan jadi dia asli orang Malaysia tapi ya karena apa ya selama ini dia udah keluar ya udah nikah dia udah punya anak berarti eh dia memang anggap saya bener-bener bagi adik gitu kan dan dia yang baik banget selalu ngebantuin eh eh ya sampai-sampai dia senang banget juga selawat itu gitu kan ya sekalian lah jadinya ya ya ini ada yang request karena keinget dia nya yang suka itu jadinya tembuk denger juga nih dari masnya kayak gimana karena mekan cuma denger kayak di musik-musik gini kayak enggak enggak ya kayak enggak gitu maunya kayak secara langsung gitu gimana sih bagus apa enggak 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 kok bagus-bagus bagus nggak ada tuh pas kelasan bagus tuh coba ya ya tapi semampunya ya sebisanya ya sebisanya bantu dong baca bismillahirrahim bismillahirrahmanirrahim Hai peluang-peluang ya ingat ya iya kiriknya ya anak maklum ya suka lupa Hai langit dipenuhi berjuta cahaya cahaya terpancar dengan penuh mana bumi besar tak isinya pun bahagia menyambut kelahiran insan munia lahirlah baginda muhammad tercinta dengan wajah yang sempurna bahpurnama engkau lah rasul dari para amia sebagai panutan di sepanjang masa engkau terlahir di tengah-tengah peristiwa hancur tersyukur bersujud patung berhala padamnya api maju si seketika nabi muhammad kekasih Allah nabi muhammad kekasih Allah lahirlah baginda muhammad tercinta dengan wajah yang sempurna bahpurnama engkau lah rasul dari para amia sebagai panutan di sepanjang masa engkau terlahir di tengah-tengah peristiwa hancur tersyukur bersujud patung berhala padamnya api maju si seketika keyakinan sesambang umat sebelumnya nabi muhammad putusan Allah nabi muhammad kekasih Allah nabi muhammad nabi muhammad nabi muhammad di tengah-tengah nabi muhammad nabi muhammad nabi muhammad di dunia ini bumi diserta isinya benar-benar bahagia benar-benar senang menyambut kelahirannya beliau betapa mulia nya beliau itu ya sampai-sampai bumi diserta isinya menyambut sekarang kita bahkan nabi pun di saat dia meninggal dunia mengatakan umatku 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 sampai tiga kali mengatakan umatku berarti beliau itu begitu cinta begitu sayang pada umatnya saat dia lahir bukan dia disebut Hai keluarganya yang pertama malah umatku umatku-umatku yang beliau katakan tapi kita sekarang ini pernah enggak Nabi ku Nabi Muhammad Nabi ku sampai tiga kali betul-betul jarang sekali ya ya padahal kita tuh diakui sebagai umatnya bahkan dengan safaatnya beliau pun juga nanti kita akan bisa selamat tapi kenapa kita selalu lupa pada beliau kita tidak pernah paling cuman kita ingat dengan acara saat maulid ya sekali setahun Hai tapi Hai langit pun dihiasi dengan berjuta cahaya Hai usenanya gembiranya Hai nyambut ke akhir-akhir Nabi ya Masya Allah ya dan mudah-mudahan kita ini jadi umat yang cinta amin sama beliau selalu ingat setiap saat pada beliau selalu berselamu pada beliau hai 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 sampai berkaca-kaca gitu coba dalam banget ya padahal eh apa ya Hai penghira Nabi Muhammad sangat istimewa banget sampai disambah dengan sebegitu apa ya sampai seisi di dunia gitu menyebut kelahiran beliau apa kita enggak minah ini untuk mengingat saja sekedar mengingat atau bersolawat atau apalah kayak gitu kayak kita Hai serendah itu untuk enggak bisa apa ya untuk enggak bisa menyempatkan diri untuk bersolawat untuk mengingat mengingat kayak gitu kayak Allah berdosa banget ya makanan dari lagunya kayak dalam banget ya dalam banget ya makanan sebagai kekasih Allah kekasih Allah keputusannya Allah akhir-akhir zaman enggak ada lagi nabi selain dia gitu kan dia lah yang 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 meninggal menyebut kita dan tidak pernah menyebut keluarganya keluarganya maupun seorang-orang secara individu itu kan tapi umat seluruh aneh tapi nah itulah manusia ya kadang-kadang eh kibatnya kacang lupa kulit lupa kulitnya gitu ya kulitnya itu udah kemana nggak gitu udah dibuang gimana nih kok jadi ternial ya jadi ternial ya jadi iya kayak inget orangtua juga jadinya kayak jadi pikiran kemana-mana ya emangnya itu yang saya bilang tadi itu kenapa sih sepau udah ada itu kan orangtua nih lagi sakit nih tapi kenapa kok disempat-sempetin untuk datang ke Mataram untuk sekedar ketemu dan ini juga beruntung ketemu kalau enggak gimana coba minyak sih kayak ya udah ngalir aja gitu memang sekiranya dikelirkan bertemu kenapa enggak gitu kalaupun enggak ketemu juga enggak papa seenggaknya kayak metode berpirasat kayak udah film pasti bakalan ketemu kok karena kayak kiranya juga gitu dan alhasilkan Alhamdulillah ketemu ya mungkin bisa melepas sama-sama melepas pasar Hindu atau apa gitu ya Iya dengan ketemu Alhamdulillah Atau memang ada rasa kangen apa-apa sih gitu coba gue deh aku ingin-ingin jelas nih apa ya nanti mesnya kayak ngerasa kegerak ada panggung kok gue nggak 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 ya paling besar kepala kayak gimana ya pengen ketemu aja kalau dibilang kangen mungkin bisa dibilang ya bisa dibilang tidak gitu tapi kalau cuma sekedar ketemu aja kan enggak ya enggak suatu anak gini lomi tuh orangnya kayak enggak suka nih kayak terlalu intense buat chatan telepon kayak gitu memang bisa-bisa aja gitu tapi kayak beda gitu vibesnya kayak lebih kita ketemu nih ngomong mata gini-gini kayak kan seru gitu daripada itu harus cekan telepon apa-apa nih orangnya enggak terlalu suka yang kayak gitu itu deh malam ini kita bisa ketemu ya sudah bisa ketemu ini jadi pengen suatu salawat tahu selawat tentang ibu gitu apa judulnya mungkin masnya tahu kalau dalam suara itu loh oh iya iya boleh dong ya kamu denger nih ya kayak pengen nyanyiin ini berarti eh adik ingat selawat itu karena ingat juga karena kondisi orang tua sekarang kan karena selalu itu kamu ceritakan tentang membahas tentang ibu dan guru kan jadi kita tuh harus jadi anak yang berbakti kepada orang tua orang tua dan pada guru kita karena orang tua itu kan orang yang paling berdiasa setuju dengan itu karena dia lah yang melahirkan apalagi seorang ibu melahirkan kita itu 9 bulan kita di dalam kandungan kita dilahirkan orang tua itu dengan ciri payahnya bahkan nyawa semuanya pun ditaruhkan tapi begitu ehlasnya belum melahirkan itu kenapa begitu kita lahir beliau itu malah tersenyum nggak ada yang marah-marah ya kan tapi kita begitu besar sudah dilahirkan kita malah yang marah sama beliau ya kan kita malah tidak lagi peduli sama mereka gitu kan sama beliau dan juga lebih-lebih ke guru kita juga guru kita juga orang tua yang kedua setelah kedua orang tua kan tapi sekarang jarang sekali kita berkunjung ke guru kita ingat ke guru kita ngedoain guru kita itu kadang-kadang kita suka lupa padahal beliau itu orang yang berdiasa juga yang mendidik kita yang mengajar kita sehingga kita kita bisa seperti sekarang kan mereka yang mendidik kita yang mengajar kita tapi pernah nggak kita ingat ya enggak kan bahkan kalau kita ditanya itu siapa itu dulu guru SD kita tapi pernah nggak kita datang enggak kan paling kadang-kadang kan kita suka nggak peduli gitu kan seakan-akan yang beliau berikan ke kita itu seakan-akan enggak ada padahal kita juga berada di posisi ini karena mereka. jadi kita harus banyak-banyak kita sering doain beliau-beliau kita harus sering datang juga gitu kan kayak gini lah bukan sekedar untuk dari jauh gitu kan tapi kan tatang agak ini kan lebih lebih-lebih apa ya lebih Abdul lebih seru coba deh pengen dengar itu selawatnya masih suaranya nih saya coba kini rasa rindu kalau nanti kalau ini nggak apalah tak dikoreksi ya ini udah amat banget nih nggak coba jadi keinget salat ini karena bahas orang tua tadi jadi inget gitu Bismillahirrahmanirrahim terima kasih telah menonton sehingga terima kasih telah menonton kebijakan terima kasih telah menonton jadi kelakaran terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Al-Fatihah 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 Al-Fatihah